Scroll ke bawah Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara menghemat baterai di Windows 11 agar tidak boros Nah langsung saja ke langkah pertama Langkah pertama silakan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih run Di sini kalian tulis saja msconfig Kemudian kalian pilih ok Setelah itu silakan kalian menuju ke menu service Nah di service ini silakan kalian matikan aplikasi-aplikasi eksternal yang kalian install Contohnya seperti Adobe, Apple, Google Chrome dan masih banyak lagi Tapi kalau aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Seperti ini Microsoft Corporation Dan mungkin Intel AMD dan Dolby Atau aplikasi-aplikasi sound yang ada di laptop kalian Jangan aplikasi internal Itu jangan dimatikan Matikan saja aplikasi-aplikasi eksternal yang kalian install sebelumnya Ingat ya yang kalian install sebelumnya Jangan aplikasi internal Nah jika sudah silakan kalian pilih startup Nah di startup ini kalian pilih open task manager Kemudian silakan kalian disable aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan Atau jarang kalian gunakan Contohnya seperti ini nih Di sini Windows Terminal saya disable Windows Security tidak saya disable Kemudian WebEx saya disable Walaupun saya menggunakan WebEx Tapi kan saya tidak menggunakan setiap saat Saya menggunakan hanya saat saya kuliah saja Jadi di sini saya disable Tapi antivirus jangan di disable ya Pastikan ke enable Kemudian Realtek ini adalah aplikasi audio di laptop saya Di sini saya tidak disable Kemudian Radeon Kenapa di sini saya disable Karena ini update dari radionya Karena biasanya saya update manual Nah kemudian Opera Microsoft OneDrive Intel Grafik ini jangan di disable Jadi pastikan kalian disable aplikasi-aplikasi eksternal Yang mengganggu kalian Setiap kali kalian menyalakan laptop Nah itu kalian matikan saja Tapi kalau aplikasi internal Jangan sekali-sekali kalian matikan Jika sudah kalian close Dan kalian klik ok Nah kemudian silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya Silakan kalian pilih menu search Nah di sini silakan kalian tulis saja Battery setting Nah di sini ada power sleep and battery setting Kalian klik saja ini Setelah itu silakan kalian scroll ke bawah Nah di sini ada battery saver Nah di sini kalian klik ini Kemudian kalian di sini Atur kalian ingin menghemat daya itu Dari battery berapa persen Nah di sini saya akan menghemat yang 20% saja Nah kemudian di bagian ini Kalian on-kan saja Nanti ketika Battery kalian 20% Atau seperti yang kalian pilih Misalkan 60% atau 50% Nanti dia akan menghemat secara otomatis Setelah itu kalian close saja Nah seperti itu Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semangat berkembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terhibur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami kendala Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!